Intro Mengisahkan persahabatan diantara Lien So dan Han Sun Wo selama 20 tahun lamanya harus tinggal bersama selama kurang lebih 2 minggu Hal itu disebabkan En So mendapat tantangan untuk menulis lagu soal cinta bertepuk sebelah tangan bersama Sun Wo untuk saling berbagi kisah cinta satu sama lain yang mulai tumbuh diantara mereka benih-benih cinta selama 2 minggu Film pun dimulai wanita bernama Lien So yang merupakan penulis lirik lagu yang berjiwa jujur dan tidak takut untuk mengungkapkan pikirannya Ia mempunyai sahabat yang selalu menemani dia selama 20 tahun terakhir serta mendukungnya untuk menggapai semua impiannya Han Sun Wo merupakan fotografer yang tidak banyak omong memiliki kepribadian hangat serta penuh perhatian Suatu ketika En So harus melakukan pemotretan untuk kepentingan pekerjaan Alasan En So selalu datang ke studio Sun Wo karena selalu memotret sisi terbaiknya yang begitu sangat cantik dan gratis pula Hubungan mereka sangatlah akrab, mungkin mempunyai perbestian yang cukup lama Tak heran mereka tidak sungkan untuk saling terbuka satu sama lain serta mengetahui sisi buruk satu sama lain Tak berselang lama, Sun Wo pun mengingatkan En So bahwa ia akan terlambat menemui komponis pakang Nantinya jika kelamaan di studio-nya Lantas En So pun panik bahwa ia akan terlambat Tetapi sebelum berangkat, En So meminta pendapat Sun Wo mengenai penampilannya apakah sudah cantik Berkali-kali En So terus meminta tanggapan Sun Wo mengenai penampilannya Karena Sun Wo ini sedang sibuk bekerja Jadi ia tidak sempat melihat penampilan sahabatnya Dan hanya berkata sangat cantik tanpa memandangnya Alhasil En So pun mencoba memalingkan wajah Sun Wo kepadanya agar ia melihatnya Scene dilanjutkan En So bertemu dengan pakang untuk memperlihatkan mengenai lirik lagunya Akan tetapi lagu yang ditulis En So terlihat ceria Bahkan tidak nyata seperti orang yang mendapatkan cinta bertepuk sebelah tangan Serta merasakan sakit yang sangat mendalam Untuk menginspirasi orang dengan lagu saat emosinya tersampaikan En So pun meminta kesempatan kedua Ia berjanji akan menulis lirik lagu sesuai dengan yang diinginkannya Tak berselang lama, ia pun meminta pada Sun Wo Bahwa ia telah melakukan kesalahan yang kembali ditolak lantaran menulis lirik lagu yang ceria Walau seharusnya ia menulis lirik lagu sedih dan menghayat hati yang begitu mendalam seperti kenyataan Karena minim pengalaman, ia pun meminta bantuan kepada Sun Wo yang sepertinya mempunyai banyak pengalaman soal percintaan Serta pengalaman cinta bertepuk sebelah tangan Saat cintanya tidak terbalas, Sun Wo hanya bisa menelan pahit tidak bisa berbuat apa-apa Kemudian ia hanya bisa memendam rasa cintanya sendirian Tidak lama, En So pun menanyakan kapan ia akan meninggalkan Korea kembali Rupanya Sun Wo ini akan pergi ke luar negeri kurang lebih dua minggu lagi mengenai pekerjaannya Kemudian En So pun meminta Sun Wo untuk tinggal bersamanya selama dua minggu sebelum ia pergi ke luar negeri Untuk membantunya menulis lagu tentang cinta tak terbalas Kendati demikian setuju untuk bobok bareng, Sun Wo malah menolaknya mentah-mentah Karena En So ini sangatlah jorok dan banyak sisa ciki yang bercerakan di rumahnya serta kotor En So pun terus memohon kepada Sun Wo agar tinggal bersamanya Karena ia harus menyelesaikan menulis lirik lagu dalam dua minggu Tidak ada banyak waktu lagi bagi En So Padahal rumah En So ini lebih luas ketimbang Sun Wo tinggal bersama Dong Hyon yang cukup sempit untuk tinggal berdua En So pun harus menelan pahit dengan Sun Wo yang bersih kekeh tidak mau tinggal bersamanya Meski persahabatan mereka cukup lama Lantas Sun Wo pun mengantarkan En So pulang ke rumahnya karena mabuk berat Sepanjang jalan En So terus gugurutu soal cinta tak terbalas Ia tidak paham karena belum pernah merasakannya Hal itulah yang membuatnya merasa gelisah harus menulis lagu cinta tak terbalas Kesedihan En So semakin menjadi-jadi saat ia terus kalah mengambil boneka dari mesin capit boneka Yang membuat Sun Wo harus mengendongnya Akan tetapi En So terus kepo mengenai kekaseh Sun Wo yang tidak pernah diceritakannya kepada En So Ia terus membujuk Sun Wo untuk menunjukkan foto wanita pujaannya kepadanya Karena ia berjanji akan membelikan minuman untuk merayakannya En So pun meminta Sun Wo untuk melakukan apa saja yang dia inginkan Serta mengikuti kata hatinya demi mendapatkan foto yang baik Suatu hari Sun Wo pun harus tinggal di studionya karena pacar Dong Hyeyon ada di rumahnya Yang membuatnya tidak bisa pulang atas permintaan Dong Hyeyon Sin diperlihatkan ke masa kelam dimana Sun Wo ini ternyata sudah menyukai En So sejak 4 tahun lalu Namun ia sangat ragu untuk mengatakan perasaannya kepada En So yang mungkin akan menghancurkan persahabatannya yang terjalin cukup lama akan kandah seketika karena ia mencintai sahabatnya sendiri Yang akan membuat perubahan sikap keduanya menjadi canggung Sun Wo pun hanya bisa memendam benih-benih cintanya yang membuatnya menjadi sangat dilema jatuh cinta pada sahabat sendiri Lantas ia pun mengurung niatnya untuk perasaan cintanya tersebut terhadap orang yang dicintainya Serta hanya bisa terdiam karena dia sudah mempunyai pacar dan hanya bisa mendukungnya Singkat waktu, En So yang enak-enaknya Bobo diganggu dengan kedatangan Sun Wo mendadak ke rumahnya di pagi hari Tanpa mengabarinya terlebih dulu Dan ternyata Sun Wo ini setuju akan tinggal bersama En So Kemudian mereka berdua membereskan rumah En So yang sangat berantakan dipenuhi oleh ciki-ciiki kesukaannya Tak cuma itu saja, Sun Wo juga sangatlah mahir memasak Serta sangat beka mencuci piring Hal tersebut membuat En So sangat menyukai makanan yang dibuat Sun Wo Serta menambahkan arak beras untuk melengkapi suasananya Sampai menghabiskan arak beras beberapa botol Dan membuat En So ini oleng mabuk berat Berbeda dengan Sun Wo yang masih sadar tidak terlalu banyak minum Sun Wo pun mencoba menyelimuti En So yang kedinginan sambil menatapnya sehingga ia ingin mendekatinya Namun tiba-tiba En So ini nyosot duluan memeluk Sun Wo yang membuatnya tidak bisa bergerak sedikit pun Keesokan paginya Sun Wo ini bangun terlebih dulu ketimbang En So Ia pun sangat terpesona dengan kecantikan yang dimiliki En So Sampai akhirnya En So pun terbangun Lalu membuatnya terkejut Bahwa ia telah memeluk Sun Wo Dan langsung melepaskan pelukan araknya itu Serta membuat suasana menjadi canggung satu sama lain Bahkan Sun Wo terus memikirkan perkataannya sendiri mengenai gila kepada En So Takut En So ini mendengarkannya En So pun kembali ke rutinitasnya menulis lirik lagu galau Ia lalu menunjukkannya kepada Sun Wo untuk mendengarkan lagunya Tetapi Sun Wo terus memandangi En So yang lagi asik menulis lirik lagu sampai tidak sadar Bahkan En So pun tak sengaja memegang tangan Sun Wo yang membuat Sun Wo ini seketika menjadi baper Singkat waktu En So pun kembali bertemu dengan Pak Kang Akan tetapi Sun Wo malah keringat dingin dengan En So pertama kalinya menyatir mobil Dan membuatnya sangat takut terjadi hal sesuatu kepadanya Setibanya En So dan Sun Wo bertingkah ke kanak-kanakan mengenai minuman yang disukainya Yang tak lain itu adalah jus jeruk kesukaan En So yang diperlebutkan oleh Sun Wo Sun Wo tidak suka mengenai En So memberitahukan kepada Pak Kang mengenai makanan kesukaannya Tetapi Sun Wo pun terlihat sangat sinis dengan tingkah laku Pak Kang yang membuatnya terlihat cemburu dan bertingkah sangat aneh Yang membuat En So tidak enak dengan Pak Kang atas ketidaknyamanannya Sepanjang jalan En So pun terus gugurutu dengan bertingkahnya Sun Wo yang membuatnya sedikit malu Serta membuat keributan diantara mereka keduanya Sehingga Sun Wo pun memutuskan minta diturunkan di jalan Sindi lanjutkan Dong Hyun yang merasa sangat gelisah dengan Sun Wo yang tidak bisa menepati janjinya Padahal sudah berjanji untuk pameran Hal tersebut membuat Dong Hyun sangat kesal karena alasannya adalah En So Tapi ia tiba-tiba sangat gembira bahwa Sun Wo mempunyai alasan karena wanita yang membuatnya tidak akan pernah pensiun dini Dong Hyun berjanji bahwa ia akan mengurus pameran tersebut serta tidak perlu mencemaskannya Kemudian En So pun meminta maaf kepada Sun Wo karena telah memarahinya Ia juga membawa bunga serta hadiah celemik untuk hobi Sun Wo yang jago memasak Saat di malam harinya Sun Wo bersama En So dikejutkan dengan ibu En So yang mendadak datang ke rumahnya Serta menyidang keduanya Tak lama ibu Sun Wo pun meminta Sun Wo untuk memilih kartu tarot Karena ibu En So pandai membaca kartu tarot sehingga ia ketahuan tengah menyentai seseorang yang membuatnya merasa terkejut Namun saat giliran En So si ibu langsung mengemas kartu tarotnya dan percaya bahwa En So dan Sun Wo tidak akan melakukan hal aneh-aneh Singkat cerita mereka berdua pun memutuskan untuk lari pagi saat subuh Agar mereka berdua lebih bugar dan pre saat kembali menulis lirik lagu serta lebih fokus untuk mendalami kesedihan Tak berselang lama, Dong Hyun pun meminta En So untuk mengirimkan berkas untuk keperluan pameran Sun Wo Karena Sun Wo ini sedang di kamar mandi yang membuat Dong Hyun tidak bisa menunggunya terlalu lama-lama Lalu En So pun mulai kepo dengan koleksi foto-foto milik Sun Wo Yang ternyata Sun Wo ini menyimpan cukup banyak foto-foto En So ketika masih kuliah hingga sekarang Sampai akhirnya ia pun dikejutkan dengan Sun Wo yang sudah kembali Seketika En So pun terdiam dengan kedatangan Sun Wo Terima kasih telah menonton! Kisah dilanjutkan En So sudah mengetahui jika selama ini Sun Wo masih menyimpan foto-fotonya sampai sekarang Lantas ia pun pura-pura tidak mengetahuinya Namun tiba-tiba En So menanyakan kembali kapan ia telah menyukai Jennifer Dalam arti dimaksudkan adalah dirinya sendiri En So sudah mengetahui jika Sun Wo mencintainya Tapi ia tidak menunjukkan respon apapun kepada Sun Wo Hal tersebut membuatnya dilema ketika sahabatnya sendiri mencintai dirinya Walau pertanyaan En So mengenai Sun Wo yang menyukai Jennifer Membuat Sun Wo ini terlihat kesal Ditambah En So juga dengan tidak sopan membuka laptop Sun Wo Tanpa sepengetahuannya Dan membuat keduanya menjadi diam satu sama lain Keesokan paginya En So kembali harus menyelesaikan lagu cinta tak terbalasnya Awalnya nampak biasa-biasa saja Tetapi ia kembali tidak fokus karena memikirkan masalah semalam Kemudian ia pun mencari buku liriknya yang membuatnya teringat akan masa kelamnya Saat zaman sekolah Waktu itu En So terus mengganggu Sun Wo yang lagi belajar di perpustakaan Untuk mengajaknya makan bersama di kantin Dan ternyata En So memberikan hadiah kamera untuk Sun Wo Dari sinilah awal mula Sun Wo selalu memotret En So hingga sekarang Karena atas permintaan En So sendiri dengan kamera tersebut Tak berselang lama Sun Wo tidak lama lagi akan pergi ke luar negeri Untuk bekerja sama dengan idolanya yang sudah ia tunggu-tunggu selama ini Yang akan membuat nama Sun Wo dikenal dunia Dengan karya-karyanya dan merupakan kesempatan emas bagi Sun Wo Seketika Sun Wo pun terkejut karena ia tidak menyangka Dengan hasil kerja kerasnya akan terwujud tinggal selangkah lagi Serta impiannya akan tercapai Walau hanya tinggal satu minggu lagi untuk persiapan Sun Wo untuk berangkat ke Amerika Selatan Di satu sisi En So kembali bertemu dengan Pak Kang untuk menunjukkan lagunya yang sudah rampung Dan siap untuk rekaman Kali ini Pak Kang terkesan dengan hasil kerja kerasnya En So yang sangat bagus Bahwa dalam waktu dekat lagunya akan dinyanyikan oleh penyanyi Jae Jun Ia juga akan bertemu langsung untuk membahas lagu tersebut En So pun sangat gembira dengan pencapaiannya sudah berhasil Ia juga sangat gugup akan bertemu dengan penyanyi kenamaan En So pun memberi tahu kepada kakaknya bahwa selangkah lagi impiannya sudah terwujud Namun ia tidak memberitahukan kabar baik tersebut kepada Sun Wo Karena punya alasan tersendiri yang membuatnya dilema dengan situasi itu Ternyata kakak En So sudah mengetahui kalau Sun Wo selama ini menyukai En So Mereka sangatlah antusias bahwa Sun Wo sudah menyatakan perasaannya Yang selama ini ia pendam selama 8 tahun lamanya Tapi faktanya berbeda kalau Sun Wo ini masih memendamnya dari En So Meski kini En So sudah mengetahuinya sendiri kalau Sun Wo memang mencintainya Hal tersebut membuat En So dilema bahwa ia akan merasa sedih Ia takut akan kehilangan sahabat kecilnya Jika melukai perasaannya karena Sun Wo sangat berarti baginya Sesampainya di rumah En So dikejutkan dengan Sun Wo mengejutkannya dengan memberi bunga Tepat di wajahnya Sun Wo ingin meminta maaf atas perilakunya kemarin malam Tak lama ia pun memberi tahukan bahwa ia sudah 8 tahun lamanya menyukainya Atau mungkin lebih lama dari itu Sun Wo berjanji bahwa ia akan memberi tahukannya secara langsung Saat di pagi harinya En So diam-diam untuk pergi keluar tanpa sepengetahuan Sun Wo Ia juga terlihat menghindarinya karena tidak mau mendengar kalau Sun Wo mengatakan cintanya kepadanya Padahal Sun Wo ini hanya akan bilang bahwa ia akan pergi ke luar negeri tidak lama lagi Meski ia sedang sibuk memperbaiki sepeda milik En So Sin diperlihatkan En So akhirnya bertemu dengan penyanyi Jae Jun Yang ia sudah tunggu bersama Pak Kang Dalam perbincangan tersebut Jae Jun dan kawan-kawan terus memuji En So yang sangat cantik Serta membuat Pak Kang terpesona dengan kecantikannya Singkat waktu Sun Wo terus menunggu kedatangan En So yang tak kunjung datang Walau sudah larut malam Ia pun mencoba menghubunginya Namun HPnya tidak aktif Karena En So bersama Pak Kang sedang makan malam berdua Sambil menikmati minuman wine Meski En So ini tidak menyukainya karena kepalanya suka pusing Tapi kali ini ia sepertinya memaksakan keadaan untuk bisa menikmati minuman tersebut dengan Pak Kang Tidak lama Pak Kang mengatakan perasaannya kepada En So bahwa ia menyukainya Saat En So meminta kesempatan kedua untuk menulis lagu Dari situlah ia mulai menyukainya Pak Kang tidak memaksakan En So untuk menerima cintanya Ia akan memberikan waktu bagi En So untuk mengambil keputusan tersebut Singkat waktu Sun Wo pun datang menemui mereka Dengan santai ia langsung duduk di samping En So dengan tatapan sinis terhadap Pak Kang Ia tidak suka melihat Pak Kang dekat dengan En So yang membuat keduanya terlihat untuk mempertahankan perasaannya masing-masing Serta tidak mau mundur satu sama lain Yang membuat En So khawatir dengan keduanya yang bisa saja adu jotos Memperlebutkan En So Tetapi itu hanya dugaan Pak Kang hanya mengambil shell milik En So yang terjatuh Kemudian Sun Wo pun bertanya Apakah rasa wine ini sangatlah enak Sampai En So ini menyukainya Seketika Sun Wo pun terdiam mendengar hal tersebut Dan memutuskan untuk pergi karena akan bertemu seseorang Sepanjang malam En So terus memikirkan tentang ucapan Sun Wo Bahwa ia akan menyatakan cintanya Bila waktunya sudah tepat Lantas ia pun mencoba menghubunginya Karena semalam tidak pulang ke rumah Yang membuatnya langsung datang pagi-pagi Untuk menanyakan Sun Wo kepada Dong Hyeyon Hal tersebut membuat Dong Hyeyon sempat tidak sadar Bahwa perkataannya membuat En So terkejut Mengenai Sun Wo akan pergi ke Amerika Selatan Serta akan berkeliling dunia Sun Wo juga akan menjadi fotografer yang dikenal dunia Seketika Dong Hyeyon pun terdiam baru tersadar Kalau Sun Wo belum mengatakan hal apapun kepada En So Yang membuat Dong Hyeyon merasa sedih Ketika En So ini tidak merasakan getaran Seperti tersangat listrik saat bersama Sun Wo Dan meminta En So untuk langsung menghubunginya Jika terjadi sesuatu kepada Sun Wo Dong Hyeyon mengetahui kalau Sun Wo mencintai En So Perasaan En So tidak karuan Saat semua orang sudah mengetahui dengan jelas Bahwa Sun Wo mencintainya Saat di rumah Sun Wo pun memberikan kejutan untuk En So Bahwa sepedanya sudah selesai diperbaiki seperti baru Namun ia tidak mengganti boncengan tersebut Karena itu akan terus mengingatkannya ketika Sun Wo selalu mengajarinya En So bersepeda Sun Wo ingin sekali memberitahukan kabar baik mengenai dirinya akan pergi ke Amerika Selatan Tetapi ketakutan En So terus membayangi pikirannya kalau Sun Wo ini akan menembak dirinya Yang membuat En So tidak memberikan satu kalimat saja terlontar dari mulut Sun Wo Serta ia menegaskan tentang persahabatannya yang selalu ada di sampingnya Suka maupun duka Karena mereka hanyalah teman Sakit tapi gak berdarah cuk Cuman sing seresetate aja anjir Dugaan En So ternyata salah Bahwa Sun Wo hanya akan mengucapkan selamat tinggal saja Karena ia akan pergi Yang membuat En So tambah dilema Ia akan ditinggalkan oleh sahabat yang seperti rasa pacar ataupun rasa kakak Sun Wo pun selalu mengingatkan En So untuk selalu memakai shawl serta makan teratur Yang mengingatkannya pada masa lalu saat Sun Wo ini akan pergi wajib militer Kata-kata tersebut masih sama untuk mengingatkan En So untuk makan teratur serta memakai shawl Dan ternyata selama ini En So pura-pura tidak sedih saat ditinggalkan Sun Wo Ia tidak menunjukkan rasa sedihnya kepada Sun Wo Nyatanya ia sangat terluka saat melepaskan Sun Wo untuk pergi meninggalkannya Yang akan terulang kembali saat sekarang ketika Sun Wo akan menggapai impiannya Yang mengharuskan meninggalkan kata selamat tinggal bagi keduanya Sin kembali ke masa lalu Saat Sun Wo ingin mengantarkan payung untuk En So yang waktu itu sedang turun hujan Ia mengetahui kalau En So sangat sedih atas perginya Sun Wo Serta Sun Wo ini hanya bisa mendukung En So dengan sepenuh hatinya Walau sakit melihat En So bersama orang lain Akan tetapi melihat En So sangat bahagia bersama orang lain Ia juga turut bahagia Sin dilanjutkan En So sangatlah sibuk melanjutkan karirnya menulis lirik lagu Sad Girl ataupun Sad Boy Suatu ketika Pak Kang menyuruhnya untuk ke kantornya untuk membahas mengenai karir En So selanjutnya Dalam perjalanannya En So tidak lupa untuk selalu memakai shell pemberian dari Sun Wo Bahkan ia tidak akan pernah melepaskannya Karena itu adalah barang berharga pemberian Sun Wo Setibanya di kantor En So sangatlah terkejut dengan bapak ini memberitahukan bahwa En So dalam waktu dekat akan bekerjasama dengan penyanyi terkenal Yaitu Tae Yun Ia pun sangat terkejut dengan kabar gembira tersebut Faktanya ia akan bekerjasama dengan penyanyi idolanya Sebagai fans berat Tae Yun Ia sangatlah antusias mengenai lirik lagunya akan dinyanyikan oleh idolanya sendiri Tak berselang lama Ia pun memberitahukan pada kakaknya mengenai proyek besar yang akan dikerjakannya bersama Tae Yun Yang merupakan idolanya juga Kini semua impian En So sudah terwujud menjadi penulis lirik lagu yang sukses Namun kebahagiaan itu tidak bisa berbagi langsung dengan sahabatnya En So terus menunggu kabar dari Sun Wo Setiap harinya En So selalu mengirim SMS kepada Sun Wo mengenai apa yang ia kerjakan Sampai akhirnya ia mengingat saat dimana pertama kali debut menjadi penulis lagu Saat itu ia bersama Sun Wo En So selalu mencurahkan keluh kesahnya pada Sun Wo Bahkan semua impiannya Bahwa tujuan hidupnya ingin sekali menulis lirik lagu untuk Tae Yun Akan sangat menyenangkan jika bekerjasama dengannya Hal tersebut membuat Sun Wo ikut merasa sangat gembira dengan impian En So Bahwa kelaki akan bekerjasama dengan Tae Yun Bahwa Sun Wo berjanji kepada En So bahwa setiap harinya ia akan selalu mendengarkan lagunya Jika En So benar-benar menjadi penulis lagunya yang akan sangat mengagumkan untuk didengarkan Namun kebahagiaan itu tidak bisa ia curahkan kepada sahabatnya bahwa ia sudah berhasil menjadi penulis lagu Tae Yun Dan hanya bisa memberitahukannya lewat pesan Karena hari sudah larut malam ia pun memutuskan untuk pulang Kemudian di pagi harinya En So bergegas ke studio Sun Wo untuk mengobati rasa rindunya terhadap Sun Wo Tak cuma itu saja En So juga mengetahui kalau Sun Wo menyimpan kartu tarut pemberian ibunya hingga memajangnya Sampai akhirnya Sun Wo pun menghubungi Dong Hye Yun Yang membuat En So sangatlah antusias Bahwa Sun Wo menghubungi Dong Hye Yun Tapi ia tidak bisa berbicara dengannya karena alasan susah sinyal Alhasil En So pun tidak bisa berbicara dengannya Selama ini Sun Wo tidak pernah membalas pesan kepada En So Hal itulah yang membuat En So terus menunggu balasan pesan dari Sun Wo Tak lama En So pun bergegas untuk melihat HPnya karena terus bergetar bahwa ada yang menghubunginya Ia sangat berharap kalau itu adalah Sun Wo yang menghubunginya Namun kenyataannya itu bukanlah Sun Wo, melainkan Pak Kang Singkat waktu Pak Kang akhirnya memutuskan untuk menembak kedua kalinya pada En So Karena Pak Kang ingin sekali mendengarkan suara lembut En So setiap harinya Serta membelikan apa yang En So butuhkan termasuk skincare Ia tidak ingin menundanya terlalu lama lagi soal perasaannya itu Pada akhirnya En So pun berkata jujur bahwa ia telah berbohong menyukai minuman wine Nyatanya ia tidak pernah menyukainya Ia juga tidak bisa bohong soal perasaannya bahwa ia tidaklah menyukai Pak Kang En So tidak pernah merasakan cenat-cenut saat bersama Pak Kang Hanya menganggapnya bos dan bawahan saja Hal itu tidak membuat Pak Kang marah ataupun bersedih Mekki sangat menyakitkan ketika cintanya ditolak Ia sangatlah lega karena En So telah berkata jujur terhadapnya Setibanya di rumah En So pun dikagetkan dengan sang ibu yang muncul di rumahnya Tak lama ia pun memilih kartu tarot dari ibunya Tetapi dari ketiga kartu En So rupanya sama memilih kartu tarot yang sama dengan Sun Wo Bahwa kartu itu mengatakan bahwa itu adalah seseorang yang sangat jauh Padahal nyatanya itu adalah seseorang yang sangat dekat Si ibu terpaksa berbohong untuk Sun Wo karena tidak tega mengenai rahasianya akan terbongkar Rupanya ibu En So sudah mengetahui kalau Sun Wo memanglah mencintai En So Kemudian En So pun memutuskan untuk memilih kartu tarot nomor 2 Yang mempunyai arti hati yang bertekad Agar ia bisa bertekad mengejar cita-citanya dan cintanya Sin dilanjutkan En So terus mengirim pesan berkali-kali kepada Sun Wo Tapi lagi-lagi ia tidak mendapat balasan apapun Tak lama ia pun mendekati boneka milik Sun Wo untuk memasangkan sal kepada boneka tersebut Saat En So membalikannya dan mengocok-nocok boneka tersebut sampai berbunyi Yang membuatnya semakin penasaran Di dalam tas kecil boneka tersebut ternyata ada kertas En So menemukan kalung serta sepucuk surat yang berbunyi Di setiap momen hidupmu ku harap aku bisa berada di sisimu Tak lama ia pun mengirim pesan kepada Sun Wo kembali Bahwa ada yang ingin ia sampaikan kepadanya Keesokan harinya En So tidak sengaja bertemu dengan Sun Wo yang tepat berada di hadapannya saat melihat bunga-bunga Sun Wo sudah kembali tapi sengaja tidak menghubungi En So Kemudian Sun Wo pun memberikan banyak oleh-oleh untuk En So Tak cuma itu saja ia juga sangat gembira mengenai kabar gembira bahwa Sahabatnya itu akan menulis lirik lagu untuk Taeyeon Sin dilanjutkan Sun Wo dan En So datang ke restoran kakaknya En So Untuk memberikan kejutan karena sedang berulang tahun Mereka sangatlah bahagia merayakan pesta yang sangat sederhana itu Sepanjang hari En So terus menatap Sun Wo sejak Sun Wo ini kembali Sesampainya di depan rumah Sun Wo pun menanyakan apa yang ingin En So katakan padanya Lantas En So pun tidak bisa jujur alhasil ia pun mengalihkan pembicaraannya Sampai akhirnya En So pun memasangkan shell kepada Sun Wo Dan mengikuti kalimat Sun Wo yang selalu dikatakan Sun Wo kepadanya saat di musim dingin Singkat waktu En So pun merasa cemburu dengan kedekatan Sun Wo bersama Kim Seo Yeon Serta tidak nyaman ketika mereka sangatlah lengket Sepertinya En So mulai cemburu secara tidak memperlihatkannya kepada Sun Wo Karena mereka sahabatan Sepanjang malam ia terus memikirkan kejadian tersebut Hingga akhirnya ia pun disibukan untuk memilih baju yang cocok sampai berulang kali ganti-ganti Untuk bertemu dengan Sun Wo Tapi ia dihiraukan oleh Sun Wo yang asik bekerja dengan Seo Yeon Hingga En So pun sangat jengkel dengan sikap Seo Yeon yang melarangnya untuk tidak menyentuh barang-barang apapun yang berada di sekitarnya Kini En So tidak lagi melihat kartu tarot di tempat studio Sun Wo Setelah lama ia pun sangat panik Setelah Sun Wo dan Seo Yeon keluar En So pun langsung ngumpet Namun ia mendengar pembicaraan mereka Rupanya Seo Yeon juga menyukai Sun Wo Bahkan ia sudah menembaknya berulang kali Tetapi Sun Wo tidak mempedulikan perasaan Seo Yeon Dan hanya ingin bersikap profesional saja Ya bagaimana jika ia juga menembak kepada Sun Wo Apa yang akan ia lakukan Mustahil bagi Sun Wo menerimanya Karena dulu En So sempat menegaskan Kalau mereka berdua hanyalah sebatas teman dan tidak lebih Alasan tersebut karena En So tidak ingin berpisah dengan Sun Wo Singkat cerita En So pun kembali ke rutinitasnya Menulis lirik lagu Galau Kali ini akhirnya dengan leluasa dan mudah Bisa mewakili dari maksud lagu tersebut Mengenai cinta tak terbalas Yang sangat membagongkan Kini En So pun tersadar bahwa ia sejak dulu sebenarnya mencintai Sun Wo Namun tidak peka saking nyamannya dekat dengan Sun Wo Keesokan paginya En So pun memutuskan untuk bersepeda di pagi hari Tapi ia terus mengingat akan masa lalunya bersama Sun Wo Saat tidak bisa apa-apa bersepeda Hingga akhirnya bisa lancar bersepedaan sampai sekarang Kali ini ia tidak akan menahannya lagi soal perasaannya itu terhadap Sun Wo Dan tidak mau terlama-lama sakit memendam perasaan cintanya Tak lama ia pun menyatakan cintanya pada Sun Wo Sejak saat Sun Wo akan pergi wajib militer Hingga merasakan kesepian yang sangat menyiksa Akan tetapi yang paling menyakitkan bagi En So adalah ketika ia tidak menyadari Jika selama 8 tahun Sun Wo mencintainya Serta merasakan kesepian karena memendam cintanya pada En So Ia pun hanya bisa meminta maaf pada Sun Wo Tak lama Sun Wo pun menjawab permintaan En So untuk meneruskan lagu baik terakhirnya Ia pun meminta En So untuk tetaplah di sisinya Sun Wo sangatlah mencintainya Film pun ditutup dengan En So bersama Sun Wo akhirnya resmi pacaran Ia pun mencintainya 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 Ia pun mencintainya